Intro Hai Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype pembahas berita terkini yang lagi Hype banget Intro Untung seorang penjaga sapi yang berusia 50 tahun Tribuners tidak menyangka bahwa idul adha tahun ini dapat menjadi hal yang sangat membahagiakan untuk dirinya Apalagi Tribuners dikatakan untung menjaga sapi milik Jokowi dan Ma'ruf Amin Tribuners Kamu simak dulu berita yang satu ini Tak pernah terbesit di benak untung jika idul adha tahun ini menjadi momen paling membahagiakan di dalam hidupnya Pasalnya setelah bertahun-tahun ia menjadi penjaga sapi di Nusa Sentosa, Sawangan, Depok Baru kali ini dirinya mendapat kesempatan menjaga sapi milik Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelum disembelih menjadi hewan kurban Dirinya sejak Rabu 27 Juni 2023 lalu sudah datang ke Masjid Istiqlal dan menjaga sapi milik dua petinggi negara itu Rencananya sapi simental seberat 1,2 ton milik Jokowi dan sapi limusin cross sebesar 1,1 ton milik Ma'ruf Amin Bakal disembeli pada Sabtu 1 Juli 2023 Mendapat kesempatan itu untung mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Jokowi Ma'ruf karena telah mempercayainya menjaga sapi kurban agar tetap fit sebelum disembeli Well Tribuners untung mengaku bahwa ia sangat menjaga sapi milik kedua petinggi negara tersebut Tribuners Agar nanti ketika disembeli sapi-sapi tersebut Tribuners dapat selalu fit di Tribuners Kalau kamu punya tanggapan kamu boleh tanggapi di kolom komentar Well Tribuners that's the information for today Buat kamu jangan lupa like, comment, subscribe this channel dengan aku Nadia I'll see you on the next app and thank you for watching, bye bye